Intro Setelah menjelaskan di dalam ayat Al-Gur'an Hadithnya Nabi dan perkataan daripada para ulama Kemuliaan Zikir secara kelusuruan Kali ini menerangkan keutamaan tahlil Yaitu ucapan La ilaha illallah Sebagaimana kita ketahui La ilaha illallah ini Disebutkan termasuk daripada Afdulul Zikir Yang mana Nabi SAW bersabda di dalam hadithnya Katanya Rasulullah paling utama Apa yang telah aku katakan dan para Nabi sebelumku Yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Dan bahkan di dalam hadith yang lain Disebutkan Al-Rasulullah SAW Man gala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku walau lahamdu Wahuwa ala kulli syi'in gedir Fi yaumin mi'ata marah Kanatlahu adla asri rekab Wa kutibatlahu mi'atu hasana Wa muhiyat anhu mi'atu syi'ah Wa kanatlahu hirzan minah syaitan Yaumahu dhalik hatta yumsia Barang siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku walau lahamdu Wahuwa ala kulli syi'in gedir Di waktu pagi seratus kali Maka bacaan ia seratus kali ini Menyamai dengan membebaskan budak Sepuluh budak Nah membebaskan budak sepuluh Lalu dicatat untuknya seratus kebaikan Dihapus darinya seratus keburukan Dan menjadi benteng dia dari setan Di hari tersebut sampai Dan tidak ada seseorang Yang melakukan atau mendatangkan Lebih utama daripada dia Kecuali yang melakukan lebih banyak darinya Jadi siapa yang melakukan lebih banyak Maka dia akan lebih mendahuli Atau lebih unggul Tapi kalau tidak Maka dia yang lebih unggul Daripada yang lainnya Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda Dikatakan oleh Rasulullah Barang siapa Atau jika seorang hamba berkata Atau membaca La ilaha illallah Sekali ini Membaca La ilaha illallah Maka ucapan La ilaha illallah ini Akan lewat Akan datang ke buku laporannya Buku catatannya Setiap manusia memiliki Dua buku Buku kebaikan Dan buku keburukan Nah ketika datang Bacaan ini Ke Buku laporannya Ini kalau ngelewati Buku laporan Catatan buruknya Rapot buruknya Akan menghapusnya Jadi seperti penghapus ini Ngelewati Menghapus Keburukan Keburukan Atau kejelekan Kejelekan Yang dia Lakukan Sampai Mendapatkan Kebaikan Kebaikan Di buku catatannya Maka La ilaha illallah ini Akan duduk Tinggal Di situ Bersama Kebaikan Kebaikan Yang Yang lainnya Begitu juga Mengenai Firmannya Allah Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman Hal jaza'ul ihsani Illal Ihsan Kebaikan itu Akan dibalas Dengan kebaikan Lah dikatakan Al-ihsan Fid dunia Gaulu La ilaha illallah Kebaikan Yang dilakukan Di atas dunia Itu adalah Ucapan La ilaha illallah Wa fil akhira Al jannah Di akhirat surga Jadi siapa yang berkata La ilaha illallah Ia akan mendapatkan Balasan Dari ucapan La ilaha illallah Dengan Surga Itu di antara Kemuliaan Bahkan masih banyak lagi Keutamaan Tentang La ilaha illallah Terakhir Tentang keutamaan La ilaha illallah Yaitu dikatakan Oleh Rasulullah Kepada Abu Hurairah Ya Aba Hurairah Lakinil mawta Syahadata La ilaha illallah Fa innaha tahdimud dunub Hadman Gultih ya Rasulullah Hadha lil mawta Fa kaifalil lahya Fa gala Sallallahu Ihiya ahdam Wa ahdam Wahai Abu Hurairah Talkinilah Yang akan mati Dengan Ucapan Ashadu La ilaha illallah Atau La ilaha illallah Makanya kalau orang sudah Menanda Apa Dalam Sekarotulmud Atau Nazak Itu diperintahkan Untuk Ditalkin Dituntun Membaca La ilaha illallah Di BCI Di telinganya Jangan gopo Jangan bingung Bengung dokter Bengung Ini Tiltal kini Percuma Nanti mati Dokter di turun teko Dokter Percuma Nanti telepon Oh iya Oh iya iya Ya iya Tokoni Mari mati Tidak langsung Berangkat Beda Iyai Beda Ustaz Iyai Langsung Berangkat Lui Murah Dokter Larang Mahal Daripada Dokter Tiltal kini Jangan bingung Yang lain Yang lain Semuanya bingung Dokter Bingung Akhirnya Malayitnya Dital kini Dital kini La ilaha illallah Yang nal kini Oso anaknya Dital kini Anaknya Jadi ini Bapaknya Atau ibu Kepingin Nundang Mati Warisanku Jangan Anaknya Orang lain Panggil Orang lain Ustaz Tak Kiyai Tak Bisa nyeluk Aku Saat mati Nyeluk Enak Pas untung Nyeluk Nah Panggil Untuk Mentalkini Dokter Nggak Nalkini Nggak ada Harapan Ini Nggak usah Nyaluk Dokter Nah Ini Tiltal kini Itu perantannya Rasulullah Diajarkan kepada Abu Hurairah Lakinil Mauta Bishahadati An La Ilaha Illallah Lakinil Mauta Shahadati An La Ilaha Illallah Talkini La Ilaha Illallah Pelan-pelan Jangan Coba La Ilaha Illallah La Illallah Bingung Mayit Pelan-pelan La Ilaha Illallah Seperti Ajar Ya Anak La Ilaha Illallah Sulit Mayit Ini Untuk Mengucapkan Kepanjangan Misalnya Terlalu Panjang Ya Allah 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 Kalau sudah mengucapkan Tinggalan Jangan dituntun lagi Kalau dia sudah mengucapkan Sekali aja Allah Atau Dia mati Dia Akhir Yang dia ucapkan adalah La Ilaha Illallah Cukup Tapi kalau ngelantur lagi Tuntun lagi Supaya yang terakhir ucapannya adalah La Ilaha Illallah Kenapa katanya Rasulullah Diperintahkan untuk mental kini Fa Inna Hatah Dimudhunub Hadman Karena ucapan itu Karena ucapan itu Akan Menghancurkan Dosa Seperti debu Hancur Hilang Menghilangkan Dosa Dengan Keras Ibarat obat itu Keras Langsung Akhirnya Abu Hurairah tanya Ya Rasulullah Itu untuk yang mau mati Kalau untuk yang orang yang hidup Yang masih sehat Gimana Katanya Rasulullah Hia Ahdam Wa Ahdam Ucapan itu Akan lebih menghancurkan Dan lebih menghancurkan Dosa Makanya kalau baca La ilaha illallah Yang benar Jangan Ketok Allah Nekok Allah Nekok Allah Nekok 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 Benar Baca yang benar La ilaha illallah La ilaha ill Gara-gara nominal Akhirnya Langmari Lek 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 Ngomong katanya Ayan Ya Benar bacanya La ilaha illallah La ilaha illallah Itu Malah ada hadis Yang diperintahkan Untuk memanjangkan Lanya La ilaha illallah Ada yang mengatakan Pendekkan Ada yang mengatakan pendekkan Ada yang mengatakan Panjangkan Dan memiliki Keduanya memiliki Alasan dan keutamaan Walhasil Kalaupun kita Kalaupun kita tidak Membacanya dengan panjang Ya Jangan Cepat-cepat Yang Hampir menghilangkan Sebagian La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Jelas semuanya Jelas Tidak jelas Jelas kok aku Ngerosokum jelas Lekrosomu Semuanya orang Merasanya benar Merasanya jelas Dia yang baca Tapi kalau didengar Tidak jelas Apalagi bagi Mik misalnya Ini tidak benar ini Baca proklamas itu Tertata Berkata Jelas Seperti itu Baca La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Jelas Nah ini Ahdam wa ahdam Akan lebih Menghancurkan Dan Menghilangkan Dosa Jika dibaca Orang yang Hidup Terima kasih Terima kasih.